Kementerian Agama Republik Indonesia kembali membuat gelang khusus untuk calon jama'ah haji tahun 2023. Gelang khusus tersebut memiliki fungsi penting sebagai identitas para calon jama'ah haji. Prajin gelang haji mulai memproduksi gelang khusus jama'ah haji tahun 2023 di Asrama Haji, Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Sumatera Utara. Para prajin bertugas mengimput data penting para calon jama'ah haji seperti asal embarkasi, tahun keberangkatan haji, nomor paspor, nama jama'ah, dan bendera Indonesia. Seluruh data tersebut kemudian dicetak ke gelang khusus haji sebagai identitas. Gelang berbahan logam ini aman dari sinar matahari dan air sehingga tidak akan rusak dipakai para jama'ah haji. Karena melalui gelang ini sendiri, jama'ah itu akan ketahuan dari mana asalnya, karena di dalam gelang tersebut ada nomor paspornya, dari mana asal daerahnya dan embarkasinya. Jadi di situ namanya, apabila gelang ini hilang, maka akan sulit melacak daripada jama'ah yang hilang di Arab Saudi. Jadi gelang ini harus tetap dipakai oleh jama'ah, walaupun untuk tidur, mandi, dan lain sebagainya. Lugroho, salah seorang pengrajin yang didatangkan dari Jepara, Jawa Tengah ini mengaku, rutin setiap tahun mendapat tugas membuat gelang haji khusus. Satu hari bisa mengerjakan berapa lama, Pak? Satu hari 360 gelang haji yang merupakan identitas ini wajib dipakai calon jama'ah haji mulai dari keberangkatan hingga jama'ah haji kembali ke tanah air. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Hanyus melaporkan.